Mengetahui informasi terbaru terkait dengan pencarian helikopter milik Polri yang hilang kontak di Belitung Timur, Kepulauan Bangka, Belitung, akan kami tanyakan langsung kepada Karupen Mas Polri, Brikjen Ahmad Ramadhan. Selamat malam Pak Ramadhan. Selamat malam Mbak Sindi. Pak Ramadhan, informasi terkini dari proses pencarian helikopter milik Polri yang hilang? Ya, pertama kami jelaskan, membenarkan dulu bahwa telah terjadi hilang kontak ya. Hilang kontak di mana telah terjadi hilang kontak itu di pukul 13.45 ya. Oke. 13.45 itu helikopter itu yang terbang ada dua, yaitu P113 dan P1103. Di mana pada saat terjadi cuaca buruk, kapten pilot P1103 melakukan set di ketinggian terbang di ketinggian 5.000, sedangkan kapten pilot P1103 turun ke 3.500. Oke. Kemudian pukul 14, berarti 15 menit kemudian, kapten pilot helikopter P113 berusaha memanggil kru helikopter P1103 melalui frekuensi radio helikopter, namun pada saat itu tidak ada jawaban. Kemudian di pukul 14.24, kapten pilot P113 itu turun, ya, landing, dan berusaha kembali melakukan pengecekan melalui tower, ya. Tower, namun juga belum dapat informasi. Sehingga melaporkan kepada pimpinannya sampai jenjang Pak Direktur melaporkan terjadi hilang kontak helikopter milik Polri dengan registrasi P1103. Nah, kemudian tentu setelah melaporkan tersebut, segera Pol Udara berkoordinasi dengan stakeholder juga Basarnas dan BPB di setempat, ya, untuk melakukan pencarian helikopter milik Polri tersebut. Tentu sampai saat ini upaya itu masih kita lakukan, Mbak. Mohon kita sama-sama berdoa agar pencariannya dapat segera menemukan helikopter milik Polri tersebut. Nah, mungkin itu saja Mbak Cindi yang baru kita sampaikan, ya, proses terus kita lakukan, ya. Pak Ramadan, tadi saya berbincang dengan Pak Mikronan Tariksa, Kepala BPBD Provinsi Bangka Belitung, yang menyatakan pada saat helikopter milik Polri ini hilang kontak, cuaca sangat ekstrim, hujan disertai petir. Betul demikian, dan apakah ini menjadi salah satu faktor penyebab hilang kontak helikopter milik Polri ini? Atau ada dugaan lain? Tentu pada saat berangkat, ya, informasi, waktu berangkat dari Polda, Kalimantan Tengah, atau Bangka Lembun, ya, kondisi kedua helikopter itu dua-duanya layak pakai atau siap terbangnya. Oke. Artinya memang di saat itu, di atas perairan Belitung itu, cuaca sangat buruk, ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, pilot P113 terbang di ketinggian 5.000, sedangkan pilot P1103 di ketinggian 3.500. Di pukul 13.45, namun 15 menit kemudian, atau pukul 14.00, terjadi hilang kontak, ya. Kemudian pilot P113 turun ke landing atau turun, kemudian memanggil kembali, hilang kontak, ya. Baik. Proses pencariannya akan seperti apa malam ini, Pak Ramadhan? Ya, tentu terus kita lakukan, ya. Entah seperti apa, nanti kita mendapat informasi, kita akan sampaikan kembali, Pak. Baik. Terima kasih, Brigjian Ahmad Ramadhan sudah berbagi informasi kepada kami di Breaking News Kompas TV hari ini terkait dengan hilang kontaknya helikopter milik Polri dengan tipe NBO105, nomor registrasi P1103 di sekitar Kepulauan Bangka Belitung.